selamat sore kembali lagi di VVL TV masih bersama gua Budi Taman Janjaga Rekan Mario nah iya ini adalah laga nggak ditunggu-tunggu ini nggak nggak bukan nggak ditunggu ya tapi laga pemanasan laga pemanasan sebelum the real deal pokoknya turnamen yang masih lama sih ya Iya jadi ini persiapan nasionalnya buat ASEAN Virtual Pro Cup atau FVP Cup turnamen antar negara-negara Asia Tenggara ya yang rencananya akan berlangsung pada kita rebutan gitu pada awal Februari kita awal Februari awal Februari 2002 berarti bentar lagi dong betul-betul lagi dokter ada di belakang nggak masih lama dan inilah wajah baru dari timnas Indonesia yang kali ini berhadapan dengan Malaysia dan lainnya Mas masih uji coba kalau Malaysia gimana seperti yang sudah kita tahu kapten kesebatan tim kita sudah berganti ya bukan lagi dong Rizzo tetapi sekarang adalah jimmy finyan dari Otsong jimmy ini eh kenapa jibi dan kenapa Otsong karena Otsong kan juara liga tahun lalu dan sebenarnya kapten season lalu Otsong set-set cuman tahun ini bisa berganti mempersilahkan jimmy untuk memegang bangkat dan timnas oke itu dia tadi informasi tentang timnas 2021 dan ya serangan dari Malaysia masih bisa dihalau oleh Elstin Sandy tadi ini gandang pente dan ada pelanggaran ini berarti kumpulan ini edit division ya bukan bukan gabungan ya gabungan atau ini edit division doang ini ya enggak elit aja nih ini adalah elit division saja jadi untuk divisi Thunder ada sendiri ya nanti ya nanti ada slot turn namanya untuk sendiri untuk teman-teman untuk Thunder jadi ada timnas untuk elit dan juga timnas untuk Thunder ya masih belum bisa ya tak ya pantas lamanya ya di edit edit division sebagai timnas tip mungkin mungkin bisa dibilang timnas seniornya ya timnas senior teman-teman yang Thunder kalau di Asia U23 lah kalau Indonesia U23 kan emang ada rencana untuk teman-teman judulnya U23 gitu ya tapi juga satu bahkan tapi umurnya tidak seperti itu Hai real life nanti apakah U41 Hai Bipo Caki eh ada serangan tadi dan masih bisa dihalau oleh keeper kita menunggu yang kedua di sini adalah siapa don't toh ok Hai Hai keeper dari akhirat season ini don't get tiga tapi malam ini yang ades nah adalah don't get close masih bisa ditangkap dengan muda oleh don't get close informasi yang dipakai timnas pada malam ini bisa diinfokan Hai informasi timnas kenapa Riau gua out song itu pakenya Oh ini ada centekan 442 442 weh dan baik sekali tadi gol dari malam yang cek oleh Profesor yang berhasil satu pemain dari Malaysia dari melewati dua pemain belakang Indonesia dan cukup mudah sebenarnya tadi dan don't get plus tergocek saja oleh Profesor tadi Oh iya ini harus menjadi ini ya catatannya untuk Hai karena emang yang gue lihat sih waktu lawan Frick kan ada ya pemain dari pemain gober ya siapa namanya juga gitu ada yang tiba-tiba yang waktu yang seri yang golnya ini Oh iya 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 kan itu susah sih emang gua aku kalau di Viva agak susah untuk ngehalau apa pemain-pemain yang licin jadi jadi emang ya harus di Hai berikan catatan untuk hal-hal seperti itu yang tidak bisa terelakkan yang tadi sepertinya ini ini ya ya senjata kayaknya yang gocek-gocek hai 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 berapa pemain gandang berhasil merebut bola langsung ke depan ada dan Jai Danan lalu ada set-set masih ada dan Jai Danan yang membantu di tengah ada satu menit dan terlalu lama di bawah tidak bisa mengontrol baik bolanya di buat saja sudah menit 32 cepat juga dan Senali TV berhasil merebut bola di hampir sekarang masih kembali dipegang oleh Malaysia sejauh ini lebih Malaysia sebenarnya ada ke main bolehnya emang ini lebih enak lebih nyaman lebih nyaman lebih nyaman mungkin ya karena kayaknya memang pembentukan timnas kan juga baru-baru-baru ini mungkin bisa dibilang kayak latihan perdana mereka tapi langsung latihan resmi hadapan saya latihan resmi dan langsung friendly sama Malaysia Malaysia ini kan juara bertahan MVP Cup selalu Hai dan pemainnya juga kayaknya Indonesia tidak terlalu ini baru-baru deh Iya teman-teman Malaysia juga di Malaysia juga info yang gua dapet juga merasih merasih susunan squad baru Hai Indonesia setelah mencoba untuk melewati lawan dan ternyata bola untuk Malaysia yang menggunakan jersey berwarna kuning rupa lagi Indonesia menggunakan bagaimana sih tidak merah ya ikuti disuruh ya Hai iya ada gua Asien ini kayaknya jago-jago-jago-jago cek nih yang kita di kiri Hai dan berhasil hapia hati-hati hati-hati uh gunungan bergerakannya kayaknya gesit tuh deh licin licin iya berusaha untuk melewati lain-lain umpan ke tengah tapi semuanya terlalu pendek untuk melakukan sebut alfis ya baik ke belakang dulu ada sedikit jalan tadi masih fancy Oh enggak diambil oleh Profesor yang tadi ketemu ya Profesor yang ambil dengan bebas jarak 27 yards Hai atau 20 meter nih kalau itu 200 Oh aku tahu aja aku enggak emang emang di kaliberapa kalau lihat ini udah Profesor-profesor Hai Roseng posibilitas Hai aduh bagus saya ini ada Guntara Guntara dan berakhir sudah babak pertama dari friendly match babak CDC antara Indonesia melawan Malaysia nolot menit kecil itu waktu dedeng ke depannya kayak jimmy deh itu jimmy tuh emang playmaker Oh iya itu tipe-tipe itu depan minimalis ya masih tertinggal 10 masih bisa dikejap telah pokoknya sejauh ini sebenarnya masih masih belum kelihatan ya kemistri make kamu mungkin masih masih belum masih berporos pada klub-klub masing-masing iya karena kalau kita lihat dari komposisi setelnya hampir sebagian besar ini dari teman-teman old song ya pemain-pemain ya seperti ada set set ada gandang gandang ini kan juga main di old song lu striker ada Fernaldi the Jimmy ada empat berarti pemain old song ada Elvin juga lima pemain dan ya kick-off bawah kedua babymetal back dari Malaysia ideal Hai bermain ya Oh balik tadi Hai masih bermain gocek-gocek individunya kita kayaknya jarang lihat pemain Indonesia yang begitu ya main timnas yang bener-bener lewee Hai agak ngandelin skill di video lah ini jarang kayak gitu mungkin belum dan ini ada serangan balik dao Ampir sedih tapi don't get close lebih cepat dalam mengambil bola langsung ke gandang yang nanti balik dia ada Elvin sepertinya di sini di kanan disana Guntara ini adalah top tackle EVP Elite Hai Hai Ufff sih bisa ditinggalkan lagi untuk menituan Hai Oh mah Hai Hai Aungan masih kuasa dengan baik kalau tim nasi ya ini adalah gandang Guntara Elvin Terleset dia Ada Asian person Hafif Ada satu pemain yang sudah berlari Tapi ada Guntara yang gagal Untuk memasai bola Setelah merebut kali bolanya Ini ya Always me Asian person Oh ada Elvin Yang sudah ada di posisi yang tempat Ini dia gandang Masih gandang Jimmy Jimmy Finian Guntara Kebawah dia Ada Zoom Huss Oh Hosing yang terburu-buru Zoom Huss ini Di kiri dari Flower City FC Flower City Pemilihannya Sedang-sedangnya Saya tahu dong Karena pemain-pemain ini dipilih Berdasarkan top statistik Di Liga VfL Elite Liga Ya VfL Elite Tahun 2021 Mesim 2021 Bukan musim yang lari Jadi ya Pada week Trial pada week berapa berarti Dimulai Pemilihannya Dari sejak Week 7 Sebenarnya Week 7 Bagaimana kita memilih Main Tim Night Masih Bisa berubah Ya Mas Soloran Masih bisa Masih bisa Karena masih banyak Turnamen ke depannya Masih bakal ada Rotasi Umpan terobosan Umpan terobosan Yang masih Bisa dipatahkan Turn good cross Tenang saja Tara Bermain di sebelah kanan Tindy 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 Gandang lagi Umpan lagi Jimmy tak atik ya tidak lewat satu pemain ternyata dan masih gandang au balik dulu ke gini sini yang bagai ke belakang dia masih belum bisa mencari lubang Amerika agak sedikit ini rapat banget dan bisa enggaknya udah mulai berani menguasain bola sih nah benar-benar walaupun setelah itu setinya tak dan ada Wah terlalu gede dan Hai WS me Jantresen hmm saya enggak ada di sana FN di hati-hati balik kebelakang terlalu geras tadi bolanya ya WS me balik ke aku nilai lagi dan shoot saja masih bisa diblock WS lagi baik dulu ke belakang ya Oh hampir tadi terjadi kesalahan di ini pertahanan pindah Indonesia langsung serangan balik dan jahitan ini dia Hai Pak tidak kuatnya temlahan bodi dari pemain malaysia Hai adi-adinya Hai Aldi Hai hmm emang tampak grogi ini masih belum ini saya misterinya belum bagus ya emang gimana ya kalau dia masih ya ada ego sendiri-sendiri nggak masalah itu ya dan shoot tadi masih bakal di asah selama proses latihan nanti set-set ganja-ganja sudah berlari tapi tidak dipilih ternyata dari set-set set-set lagi Sarah set-set set-set terlalu lama memegang bola bukan kembangkan dulu ada Gimas Guntara langsung yang ketengah masih bisa dihalau dengan baik logon ini dia Hai tuh lewat tadi si gandang mengganti terlalu terburuk-buruk Indonesia melakukan serangan Hai Aldiwa tapi hubungi di lalu berpain ke belakang penaldi CP ke danjadanan umpan sebelum menemukan sasaran jenisnya lagi-lagi ke danjadanan yang mencoba untuk ke final di CP tadi Hai iya menit 87 sudah hampir selesai perlindungan Swiss pada sore hari ini gandang Elvin Sandy balik kegantikan Hai ada danjadan di tengah gandang melepkan skill dari tidak terlewat Hai well ismi Hai iya setelahnya iya bisa dilihat dari pertandingan pada malam sore hari ini Hai banyak yang harus diperbaiki dari serangan dia ini sinyan masih bisa didapat idinya gym khas yang Hai man dan berakhir sudah menyenangkan di hati mas ya yang pertama kaitu mau setelah ini bakal ada dua kali main Oh dua kali main itu dan kalau begitu usai sudah pertandingan pada sore hari ini Oke selamat datang kembali masih ngomong-ngomong besi pepleks ini adalah pertandingan kedua ya antara tim nasi Indonesia melawan tim nasi maling-masing pertama Indonesia harus menyerah satu kosong lewat gol dari Profesor ya tadi kalau nggak salah benar dan ada sedikit serangan dari Indonesia yang masih menyenangkan ini berarti pemainnya gimana bisa dijelasin pemainnya kalau dari formasi yang kita sempat lihat ini ada banyak hampir banyak perubahan jadi kayak ibarat tenis skuad kedua nya dari tim nasi Indonesia dan mayoritas kayak ada banyak di sini ada hampir 40% mungkin pemainnya dari akhirat jadi di keeper itu masih ada don't get lost lalu di belakang tadi kita lihat ada Cain ada Issa Yasser Aether juga itu trio dari akhirat lalu di ground yang bertahan masih ada Guntara yang kembali dipercayakan untuk bermain lalu ada Varenikov satu pemain dari parkiran perwakilan parkiran ada Ajam laymaker dari akhirat juga striker itu ada Zetende Zetende itu flower sama Danjay yang juga kembali bermain masih bermain itu tadi formasi dari tim nasi pertandingan kedua ini memang agak tricky sih sebenernya kalau gua mendengarnya 40% pemainnya dari akhirat ya misalnya karena kita di eh karena di tahun 2000 eh tahun 2021 ini yang memimpin lah ya jadi ini ya cukup tricky sih kalau pemainnya Hai mungkin tidak tidak sepenuhnya outsong ya mungkin ada sih ya ada tuh backnya outsong satu I don't bull masih main Bruno ya tapi kita tahu ya ngacik-ngacik lah biar kita bisa dapat ini lebih ke yang ya bener-bener dikasih semua emang masuk di dalam list ini bisa diberikan kesempatan untuk main dulu mungkin Captainnya lagi memantau dulu disini lagi di mantau dan ada perebutan bola udah jadi langsung dia masih Profesor yang tadi mencetak gol di pertandingan pertama langsung ke depan dia hati-hati jangan terjadi terlalu salin Cain langsung memboang bola saja keluar lapangan Fais ih ya itu berkedalamnya kurang maksimal tadi Ajamehe atasnya... 1 main yang baru ya tadi Ajamehe yang baru di pertandingan dua ini Ajamehe Kalini krof pintar ya Ether main umpan-umpan cepat tadi tadi rapi gagal masih bisa di potakan yang baik Ini Elrock, offside Offside, offside Newman, Abdullah, Schneider, Durin Good-looking sequence And clear as the danger Menembus pertahanan dari tim Nasir Awas, don't get close Jalan bakal bisa kekejar Untungnya Tentra lebih dekat ke don't close Ishak Schneider Farenikov Aydonbull Ajameh Ada satu main yang berlari Dia dan Jadenah Oh bukan, Ajendis Dengan rambut gondrong Farenikov Farenikov Gak hasil di rebut Ada Raja Huseyri Fais Gak hasil direbut Wuh umpannya bahaya banget Wuh umpannya bahaya banget L-Rock sekarang Oh, dan Si meleceng Tentra Tidak tipis saja Itu dia lagi-lagi Ada Bahaya banget Dari Dari midfield tadi ya Jadi Tengah lapangan ke belakangnya Tapi Mungkin dia mau ke Pindah sisi Ke tangan mungkin dari Iya Atau gimana Gak tahu sih Gak tahu 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 H empat Bisa dibaca Berhasil Kayaknya Gue gak liat Kemenganan Indonesia Tidak terlalu beda jauh dengan tahun lalu Ya Entah Maksudnya Mereka masih Bener-bener Kekah main di sisi sayap sayap kanan terutama dan masih belum bisa dan dia ada L-Rock tadi yang dua kali masih bisa di block ini dah sekarang balik kentong ada Guntara aduh apa itu maksudnya pindah sisi mungkin pindah sisi lagi kayaknya gagal lagi untuk sudah balik pemain dari Malaysia jadi gagal serangan baliknya tengah ada Fadenikok baik sekali ada Zende teman yang mendekat susah untuk bingung juga mau kemana tadi iya berhasil bisa didapatkan Ultimas Malaysia ini dia FALZAN DALARDEN DILAKAKAN SAFE yang baik sepak wujuk untuk Malaysia jadi 40 penandingan kedua ini Indonesia memang posisinya masih di mereka berbeda dengan yang tadi ya contoh ini dia ada serangan yang gagal lagi di atas agak lebih kosong ya di babak eh pertandingan kedua ini lebih banyak memegang bola cuman emang masih belum bisa tidak memocaini ya membuka kunci tanan gemboknya Malaysia ini kuat banget iya ini tadi debut bolanya dari kentong ada Yashar tadi yang dan jendai dengan ajang he ajang masih ajang Schneider bantara bawah dia ada eter Farnico 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 masih 0-0 masih skor 0-0 untuk temen-temen yang baru gabung iya bagus berarti sebenarnya dari pengosokan bola cuman ya itu tadi apa suitnya penyelesaian akhir gimana mereka menyusun serangan gitu-gitu masih untuk silahkan lanjutkan tadi untuk temen-temen yang baru gabung kita tadi sudah ini adalah pertandingan kedua ya dimana pertandingan pertama tadi Malaysia unggul 1-0 lewat gol Profesor Ray sekarang pertandingan kedua Malaysia bertindak sebagai tuan rumah skor masih 0-0 dan kita berharap semoga Indonesia bisa mencetak gol gol iya benar ya anggap aja ini home away lah laga home away walaupun gak ditong sih cuman laga persahabatan tapi kita sudah bisa kayaknya memberikan kritik-kritik kalau kalian memberikan kritik bisa nanti di jangan banget lo mengkritik-kritik kayak berumur kritik-kritik yang membangun gak apa-apa jangan kritik yang tanpa ini tadi ya kritik yang harus membangun jangan hanya ngatain ngambek kan lu sih suruh kritik-kritik kentong ngambek langsung ditendang luar bolanya ada masalah di pertandingan kedua ini ada sudah tiga kali salah umpan grogi grogi salah umpan mungkin korenikov cnd balik dulu ke belakang dari guntara ke kentong ini dia sudah berlari dan jendangan aja me ada advantage masih kentong tahap pilihan oleh siapa tadi ideal lalu semanget varenikov sekarang varenikov idon bull idon bull de guntara sang defensive midfielder marajam sekarang ke atas rebut saja bolanya ke faiz 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 umpan silang tadi masih diambil oleh guntara langsung ke depan dia ada adam ada aduh buruk-buruk banget umpan terlalu sulit diterima itu varenikov sekarang kebawah dia ada kentong hati-hati rebutan iya kayaknya agak panik hampir rebutan 100 ribu saja profesor masih Faye profesor ke Zia siapa yang lagi ya varenikov dibawah sudah ada di bawah benar kebawah terlalu riski tadi sumpahnya masih bisa dibaca dengan baik lelaki jasher ada segi penerbara bola untuk timers jenis ya uh padu tadi nafsu banget keceng banget kayaknya Faye Faye gagal serangan dari Malaysia dari kentong sebenarnya kedua pemainnya beda pemainnya Malaysia di pertandingan kedua tadi ada faktor X di sebelah kiri ganti ganti pemainnya ya ganti pemainnya gila juga pasti ganti rotasi pemain juga asian person sama why always me kalau tidak tahu why always me masih ada tadi ada faktor X yang skill individunya cukup baik dari asian pesan memang terbukti dengan goal yang terdipta berasal dari satu skill individu yang bisa menemati berapa pemain dari Indonesia kentong dia ajamehe kentong balik lagi ajamehe balik lagi kentong tengah tengah parnikov aduh detende detende uh ngeras tadi dia ke depan dari depannya tadi sebenarnya sudah cukup baik sih serangannya cuman bisa ditangkap sudah bisa bukan backpass cuman tadi apa ya justru melambatkan tempo gara-gara umpan ke belakang lagi jadi ada jende yang aduh umpannya lagi-lagi bisa di blok guys 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 wow bola terlalu banyak skill terlalu banyak skill gagal ini ajamehe kekena aduh lagi-lagi umpan lagi-lagi salah umpan umpannya harus diperbaiki wow ada kentong yang menit 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 ke-78 masih belum ada peluang yang cukup berarti dari tim menit di menit 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 untuk menit melalui melalui menit menit Heal, Elrock, anak kibu, Palen, ke Profesor, keempat ke tengah ada yang anti lapet, Kain, Tara, aduh empatnya, Tara, apa sih sore hari ini, 7 menit lagi, udah tipis waktunya, Tara, ada dua pemain yang sudah berlari ke depan, ajak Mehe ke Kentong, ada Danje Danan di sana, tapi ini dipilih, Jende, Mareniko, balik ke tengah lagi, Guntara, lu gak berseret mainnya, Kentong, Guntara, ke Danje Danan, shoot saja, Tereza di blog, ini jende umpan ke tengah ada dan dia dan dan gol, ini dia, ini dia maksudnya, gak udah takut sudah itu tadi tidak berani memanfaatkan ini, maksudnya dia dan aja dan aja di use, kosong, kan menurut saya dan akhirat akhirat, maksudnya akhirat sering kayak gitu gak dia? Harus lebih berani musuh Tadi kayak mundur lagi Mundur lagi narik ke belakang Di akhirnya memang sering begitu Memanfaatkan tinggi badan Tinggi badannya Di Danjai Akhirnya sukses Dan terbalas sudah 1 goal Dari Malaysia Di pertandingan pertama Dibalas 1 goal di pertandingan kedua Maka akan menambah kentong Gagak Masih bisa diambil Ada danjai dadan lagi Ternyata malah kesundur bolanya Masih bisa Gantong Ditabuk bolanya Danjai Oh my god Pada sore hari ini Pada malam hari Saya Budi Darwan Dan saya Mario Kita bakal kembali di friendly match berikutnya Jika ada kesempatan Tunggu saja infonya di VPL Sampai jumpa di peringatan selanjutnya Bye Bye selamat menikmati